Cewek itu kan tipikal manusia yang dia bisa, apa ya, bisa meniru apa yang dikatakan sama lawan bicaranya gitu Hai, welcome back Jadi gue mau ngasih tau sama Lolo semua bahwa disini tuh ada hal-hal yang harus kalian hindari ketika kalian berargumen dengan orang seperti Ini yang gue bakalan sebutin nih ya Ada tiga hal yang gak disukai sama perempuan terhadap laki-lakinya Ini kan video yang tadi gue ngejelasin bahwa ada tiga hal yang gue pelajari bahwa cowok itu gak suka ketika ceweknya seperti apa Nah, gue disini juga mau ngejelasin balik lagi ke tiga yang gak disukai cewek ketika cowoknya melakukan hal ini Oke, yang pertama Yang pertama itu adalah dia terlalu flying victim Flying victimnya seperti apa Jadi gini, biasanya ketika wanita punya pasangan itu laki-laki Iya kan wanita kan sama laki-laki, perempuan kan sama cowok gitu, perempuan sama laki-laki Ketika biasanya kan kalau cewek itu gampang mengeluh, gampang bercerita, gampang melontarkan sesuatu yang dia rasa gitu pada saat itu juga gitu kepada cowoknya gitu Istilahnya mah curhat lah gitu Cuman, yang dirasain si ceweknya itu adalah beban bagi si cowoknya Kayak, oh kayaknya masalah ini gara-gara gue deh Padahal si cewek tersebut adalah lagi melontarkan apa yang dia gak suka, apa yang dia unang-unangin dan secara baik-baik Tapi yang dilakukan si cowoknya adalah flying victim Flying victim itu adalah memutar balikan cerita sehingga ketika si wanitanya bercerita bahwa dia lagi gak enak dan dia pun akan bercerita bahwa dia pun lagi gak enak juga Jadi ketika ceweknya ini ingin mengeluh tidak ada space untuk melakukan hal itu Jadi si wanitanya ini akan selalu, oh yaudah ya berarti laki gue juga kayak lagi punya sedih, lagi punya pikiran, lagi punya masalah gitu Jadi gue gak pantas deh untuk melontarkan apa yang gue pikirkan Karena ketika si wanita ini, ketika si wanita ini menceritakan dan ketika si laki-laki menceritakan dan membalikannya Bukan menerimanya, si wanita akan merasa, oh yaudah berarti gue gak pantas dan gue salah cerita ini Karena laki-laki gue juga punya beban tersendiri Nah padahal yang harus dilakukan laki-laki adalah cukup terima apa yang diceritakan oleh wanitanya Terima aja apa yang diceritakan oleh wanitanya Dan coba untuk merehab itu, untuk memperbaiki itu Bukan, kayaknya gue sakit deh, gue juga sakit, kayak gitu loh Kayaknya gue sakit deh, enggak gue juga sakit, kemarin sakit kok, enggak usah kayak gitu Seharusnya ketika wanita bercerita, oh yaudah sakitnya gimana, caranya gimana nih, soalnya gue ubatin Nah ketika si wanita udah ngerasa, oh yaudah berarti gue ketemu jalan keluarnya Akhirnya si laki-laki tersebut bolehlah menceritakan kelopasannya juga kepada wanita Yang kedua, cewek itu enggak suka ketika laki-lakinya itu gaslighting Gaslighting itu seperti ketika kita lagi bicara secara baik-baik Kayak si cewek, sayang kamu begini-begini Nah si cowoknya itu nadanya nge-up Nadanya itu kayak, yaudah makanya kamu kayak gini dong, gini-gini-gini, jangan kayak gini Dan ketika ceweknya juga langsung, loh kok lo ngotot sih kan lo juga begini-begini Terus akhirnya dar-dar-dar-dar gitu loh Nah makanya ketika si cewek ini enggak suka ketika si cowoknya gaslighting Padahal dia yang duluan, dia yang duluan berbicara yang enggak-enggak Atau dia berbicara yang kotor, yang jorok, yang menghina Atau yang mengebentak gitu ketika cewek bales juga Karena cewek itu kan tipikal manusia yang dia bisa meniru apa yang dikatakan sama lawan bicaranya Dia merasa, si cowok ini merasa tersakit loh Kok cewek gue begini-begini-begini sih gitu loh Kayak gitu Padahal yang duluan itu adalah si laki-laki ini gitu Yang ketiga Yang ketiga itu adalah si cewek ini enggak suka ketika laki-lakinya itu Kita lo overthinking Kayak contoh overthinking itu kan Hal yang enggak pasti terjadi Apa hal yang kita pikirin tapi kita pikirin dan itu memacu ke Apa ya, memacu ke dalam pikiran kita bahwa Itu tuh jelek, itu jelek, itu jelek Akhirnya yang terjadi adalah kecemburuan Overthinking lah, berantem lah dan sebagainya Padahal hal itu tidak terjadi di dunia nyata gitu Nah terlalu lebay, bukan terlalu lebay ya kita bilang ya Terlalu overthinking yang berlebihan Boleh, tapi sebenarnya kita sampaikan Ketika kita berprasangka kepada wanita Bahwa, kayaknya lo selingkuh deh Kayaknya lo ini deh Tanyakan baik-baik Sayang kayaknya aku kurang Serak deh sama temenmu yang ini deh Kamu ada apa ya, kalian ada apa ya Dan sebagainya Ketika si wanita menjelaskan Oh sayang, maaf aku enggak ada apa-apa Kamu cemburu kah, kamu gini kah Yaudah kalau misalkan kamu cemburu Aku enggak akan ulangi lagi Dan aku akan membatasi dalam hal itu Oke, baik, berbicara dengan baik Dan itu almost done Ketemu jalan keluarnya Tapi ketika, lo kok kayak gini sih? Lo kok begini? Kok sama gini? Gue begini sih? Karena kayak Kayak Memanipulatif lah Nah itu tuh Enggak baik loh untuk hubungan Jadi, menurut gue Sifat laki-laki yang terlalu Terlalu over Dan sifat wanita yang terlalu over Itu enggak baik buat Hubungan, buat kesehatan sebenarnya Nah makanya Ketika kalian berhubungan Atau kalian punya pacar Seharusnya kalian tahu Sebenarnya kalian harus tahu bahwa Sifat pasangan kalian seperti ini Kalian harus seperti apa Dan ketika kalian merasa Oh kayaknya gue salah pilih Jangan berpikiran seperti itu Karena itu pilihan kalian Itu pilihan kalian Itu mau kalian Jadi ketika kalian mengalami hal-hal yang Tadi aku sebutin Kalian bisa mencari jalan keluarnya Kayak contohnya Nah, contohnya dengan sifat-sifat yang tiga Tadi yang gue sebutin Plain victim lah Manipulatif lah Terus Adu nasib dan lain sebagainya Kalian bisa Berbicara baik-baik Dengan cara meng-counter yang Baik-baik Jadi jangan Jangan sampai Ketika kalian Terjadi hal seperti itu Kalian malah ngekeras Dan kayaknya gue salah pilih Tidak Nah itu adalah pilihan kalian Yang harus kalian lakukan adalah Bantu mereka untuk Jika si wanitanya yang bermasalah Bantu wanita kalian untuk Mengerti bahwa Kondisi dan Sebenarnya Alur pemikiran kalian itu seperti apa Kalau misalkan Memang ada masalah dari cowoknya Kalian sebagai wanita Seharusnya lebih mengerti lagi cowoknya Seharusnya apa yang harus kalian lakukan Ketika cowoknya seperti ini Dan apabila Kalian bisa saling menghargai Dan bisa saling mengerti Bisa saling komunikasi yang baik Mungkin hal-hal yang di Aku sebutin itu Tidak akan terjadi Makanya apapun yang kalian rasakan Kalian utarakan Omongin baik-baik Tanpa ada yang namanya gaslighting Tanpa ada yang namanya manipulatif Tanpa ada yang paling victim Itu akan berjalan dengan lancar seharusnya Nah sekian aja video dari gue Mungkin ketika kalian mengalami hal yang sama Kalian bisa Melakukan treatment yang dimana Kalian harus mengerti pasangan dulu Baru oh iya ya Ketika kalian mengerti pasangan Baru kalian kasih pengertian ke pasangan Walaupun pasangan kita Sebenarnya salah Kita terima dulu Baru kita kasih masukan ketika nanti Dia udah Dingin Udah reda Seperti itu Makasih udah nonton Dan itu video dari gue Sekian dan Sampai jumpa di video